bertemu kembali di channel youtube isman taro info kali ini kita sedang membahas usaha perikanan yaitu mengenai pembesaran leleh ini dia kita sedang melakukan pengecekan leleh yang habis kita tebar sekitar satu minggu yang lalu untuk ukuran ini baru sekitar tiga sentinan jadi perlu perlawatan yang extra ini dia itu ada yang mati karena ini kita tebar bulan November dimana merupakan saat musim hujan deras dan tadi malam hujannya cukup deras udah sekitar tiga hari ini cukup deras jadi banyak tanakan yang tidak kuat karena pengaruh masuknya air hujan ini kebetulan belum dikasih penghalang bagian atas untuk airnya sehingga banyak air yang masuk terutama air dari rumah karena samping rumah itu ada atap yang airnya masuk ke kolam secara otomatis mempengaruhi pH air sehingga pH drop dan akibatnya ikan banyak yang stress pH itu ada yang mati di ujung sana itu jadi harus di ambil yang mati karena kalau berjamur bisa menular ke yang sehat dan ketika mengendap ke bawah bisa menyebabkan amonia yang bisa mempengaruhi kualitas air kita lihat proses pembersihannya selain ikan yang mati juga kotoran kotoran ini kita kasih potongan-potongan daun pepaya ya ini merupakan obat herbal juga membersihkan bulu-bulu laron karena ini kalau malam kan kita cek juga ada lampunya itu nah itu jadi laron pada kesini dan bulunya banyak sekali itu juga kita bantu dengan aerator ya soalnya masih sangat kecil sekali dan habis dipindah dari pemijahan penetasan nah itu ada yang nanti kita ambil dia ukuran nilainya tebar 4000 menggantung nah itu pada menggantung ya ini kita tebar 4000 minggu lekor dengan luasan kolam dua setengah kali dua setengah meter nanti setelah beberapa minggu biasanya dua minggu nanti kita seleksi dan kita pisahkan antara yang besar dan yang kecil jadi ada kolam-kolam lainnya yaitu kolam lainnya buat seleksi nah ini kolam yang baru jadi ya jadi ini belum kita masukin air prosesnya belum kita masukin ikan maaf bukan air jadi sebelum ikan kita masukkan yang kita stylisasi dulu kolamnya karena baru menjadi baru saja jadi agar menghilangkan bau semen dan juga biar sedikit keluar lumut ini cara yang biasa kita gunakan kita masukkan air dan kita masukkan batang setelah daun pisang ini kita rendam selama satu minggu habis itu kita buang airnya dan kita masukkan seperti ini lagi satu minggu setelah itu kita buang lagi dan kita masukkan air bersih dan kita endapkan tiga hari setelah itu bisa kita masukkan ikan bibit lili seperti tadi ini beberapa contoh penanganan ataupun apa yang kita lakukan ketika baru datang ikan tetap kita pantau dan seleksi ini tidak ada trouble karena semakin kecil ikan yang kita masukkan ke kolam semakin ribet atau tinggi juga perawatannya dan juga kolam terpal nah ini dia kolam terpal ini sudah agak besar kalau yang ini ini yang tadi malam kena air hujan air dikurangin karena semalam hujan deras jadi dikurangin ya pak ya dikurangin airnya 50% gantian baru tadi pagi pada hormat semua pada upacara gantung lah kepala di atas kepala di atas Alhamdulillah sekarang sudah normal ini sudah sihat warnanya beda ya pak ya airnya dikasih apa dikasih apa ini pak ini fermentasi biasa ini yang daun-daunan ini atasnya dikasih paranet ya iya biar kalau hujan tidak terlalu masuk banyak panas juga tidak terlalu terik ya pak ya iya karena ini kolamnya cukup pendek jadi suhu cukup mudah berubah ketinggian air yang pendek membuat suhu mudah berubah jadi kita bantu dengan paranet agar tidak terlalu terik ketika siang hari dan ketika hujan deras ini tadi pagi kita kurangi airnya kita ganti karena air hujan yang terlalu banyak masuk ke kolam juga berakibat negatif pada perkembangan ikan bahkan tadi pagi sampai pada ke atas semuanya yang itu dia ada juga fermentasi-fermentasi mungkin besok kita bikinkan video yang lain mengenai fermentasi apa saja dan bagaimana membuatnya sekian dulu ya video kali ini mengenai bari kanan jangan lupa like and subscribe channel youtube ismantorinfo terima kasih